Halo Coference, di sini kita ada soal mengenai pembagian dan perkalian pada pecahan ya. Kurutan pengerjaannya itu adalah dalam kurung terlebih dahulu, lalu perkalian pembagian barulah penjumlahan pengurangan. Lalu dalam satu tingkatan, kita kerjakan yang dikiri terlebih dahulu. Nah, pembagian dan perkalian itu ada dalam satu tingkatan, maka kita akan kerjakan 4 1 per 2 dibagi 3 per 10 terlebih dahulu. Nah, kita harus mengubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa Coference. Jika kita punya bentuk pecahan campuran A, B per C, maka pecahan biasanya adalah A dikali C ditambah dengan B per C. Itu saja yang di pembilang kita kerjakan yang diperkalian terlebih dahulu ya. Kemudian, jika kita punya bentuk M per N, kita bagi dengan P per Q. Maka ini akan menjadi M per N kita kalikan dengan Q per P, seperti itu Coference. Jadi, di sini kita punya 4 1 per 2 ya. 4 1 per 2 itu sama dengan 4 dikalikan dengan 2 ditambah dengan 1 per 2. 4 dikali 2 adalah 8, kita tambah dengan 1 per 2 ya. Maka akan menjadi 9 per 2 ya, bentuk pecahan biasanya. Kemudian, kita diminta menghitung hasil dari 4 1 per 2 dibagi 3 per 10, lalu kita kalikan dengan 5 ya. Nah, 4 1 per 2 tadi adalah 9 per 2. Pembagian menjadi perkalian, 3 dan 10 ditukar tempat menjadi 10 per 3. Lalu kita kalikan dengan 5 ya, kita akan kerjakan yang perkalian di depan terlebih dahulu. Coference pasti bisa, yuk tetap semangat. Kita akan melakukan penyederhanaan terlebih dahulu ya. 9 dan 3 kita sama-sama bagi dengan 3. 9 dibagi 3 adalah 3, 3 dibagi 3 adalah 1. Kemudian, 2 dan 10 kita sama-sama bagi dengan 2. 2 dibagi 2 adalah 1, 10 dibagi 2 adalah 5. Maka, ini akan menjadi 3 per 1, dikali 5 per 1, dikalikan dengan 5. 3 per 1, sama saja dengan 3 dibagi dengan 1, hasilnya adalah 3. Dikalikan dengan 5 per 1, tentu saja adalah 5, lalu kita kalikan dengan 5. 3 dikali 5 adalah 15. Yuk, kita kalikan dengan 5, kita hitung dulu ya. 15 dikali 5, 5 dikali 5 adalah 25, 5-nya dipulis, 2-nya disimpan, Coference. 1 dikali 5 adalah 5, ditambah 2 yang disimpan menjadi 7. Maka, di sini hasilnya adalah 75. Jadi, pada soal ini, jawaban kita adalah yang B. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya, tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.